Oke kita lanjut pembahasan selanjutnya Kali ini kita akan membahas mengenai Bagaimana Melakukan insert data kepada Database, lalu kita akan coba Membuat sebuah form untuk input Datanya Ini ada beberapa hal, nanti kita akan Menggunakan, untuk insertnya Tidak kita setup satu per satu saja Setiap attribute nya, jadi kita akan menggunakan Request all, nah karena menggunakan Request all, kita harus diatur juga Table attribute mana saja Yang memang diharuskan untuk Di inputkan, ya, jadi hubungannya itu Dari request all, ini terhubung Ke sebuah Variable yang disebut dengan Fillable, jadi nanti Fillable ini yang hanya bisa di Isinya misalkan indian sama Nama saja, artinya request all tadi yang ini Dia hanya bisa mengirimkan Indian sama nama, ya Nah untuk itu kita mulai saja Yang pertama Kita akan coba menambahkan dulu Sebuah tombol Tambah di sini, ya Kita buat tombol Tambahnya di sini Atau di bawahnya, ya Untuk session Oke, di sini saja Kita gunakan Harap saja Nanti kita akan Arahkan ke Lecture Create Create Kelas BTN BTN Primari Saya gunakan BTN LSM Tambah Data Kita cek dulu Sudah ada ya Ini biar Lebih rapi Kita bisa gunakan HR sebagai Pembatasnya Oke, ini sudah ada Pembatas Nah, lalu Di controllernya Kita buat sebuah fungsi Public function Create Nanti Nanti yang di sini Sebenarnya hanya Menampilkan Halaman saja Button View Create Seperti ini Jadi Dalam create ini Kita hanya akan Menambahkan Hanya akan Menambilkan Sebuah formulir Untuk mengisi data Nama sama ADDN Tadi Ya Setelah itu Kita buat setupnya Dulu ya Di Rootnya Sekalian saja Kita tambahkan Di sini Kita copy saja Ini berarti Create Name nya juga Create Fungsinya juga Adalah Create Ya Ini harusnya Sudah bisa Tapi belum ada Ininya Belum ada Oke Kita buat dulu Tampilannya Kita ambil dulu Dari sini Base nya tetap Layout yang sama Create Dot blade Dot HP Cuma nanti Bagian isinya Ini kita kosongkan dulu Nanti kita akan isi Bagian ini Menjadi sebuah formulir Ya Ini juga Satu Semoga Seperti ini Ini kita coba Tambah Data Ya Kita coba Refresh Ini sudah Ya Ini sudah Muncul Ya Nah Untuk Apa Untuk Data Untuk membuat Sebuah form Saya tidak akan membuat form Langsung secara Natif Yang langsung hardcode Disini Kita akan menggunakan Yang namanya Laravel Collective Ini sebagai helper Ya Jadi agar lebih mudah Pembuatannya Ini kita pilih Doc Lalu HTML Yang versi terakhir Saja Dan disini Ada instalasi Installation Kita instalasi Dulu ya Kita guna Kita copy paste Saja yang ini Kampus Require Laravel Collective HTML Paste Kita tunggu Beberapa Saat Setelah Sampai Selesai Instalasi Oke Ini sudah Berarti Laravelnya Sudah ke Ini ya Collective Sudah ke Install Nah Sederhananya Aja disini Jadi Kalau misalkan Ini seperti Sebuah helper Kalau misalkan Yang pernah Pake CI Itu ada Helper Form Jadi kita bisa Gunakan ini Juga Hampir sama Nah Ini Ini ada Untuk Membuat Sebuah Opening Form Jadi Yang ini Kita copy Saja Jadi ada Open Sama Close Nah Ini sudah Otomatis Sebenarnya Sudah Otomatis Tanpa Tidak Harus Menggunakan Lagi CSRF Jadi Sudah Ter-include Di dalam Form Open Saya gunakan Yang ini Kita copy Paste Oke Lalu Rutenya Kita Nanti Ke Saya terbiasa Menggunakan Memanggil Nama Lecture Dot Store Seperti ini Oke Lecture Dot Store Kalau misalkan Kita lihat Kita coba Refresh Dulu Store Memang Belum Ada Kita coba Buat Aje Dulu Ini Untuk Yang Store Kalau Store Itu Kita gunakan Nanti Methodnya Adalah Post Ini Store Di Controllernya Kita Buat Dulu Store Karena Nanti Menerima Sebuah Ini Ya Menerima Sebuah Kiriman Dari Sebuah Form Maka Halus Menginjikan Function Request Yang ada Disini Http Request Request Seperti ini Sudah ada Kita refresh Ini tidak jadi masalah Kalau misalkan Kita lihat Inspec Di dalam Elemennya Di dalam Body Ini Harusnya Sudah ada Formnya Di K Card Body Nah Ini Sudah ada Formnya Sudah ada Dia sudah Mengirimkan Juga Tokennya Tokennya Ini Sudah Terkirim Dengan Menggunakan Tadi Yang Form Open Jadi Sudah Usah Dibuat Lalu Kita Akan Buat Input Ini Untuk Nama Sama Ini Dn Kita Lihat Dulu Get Bootstrap Untuk Yang Biar Lebih Gampang Karena Masih Pakai Yang Versi Keempat Kita Pakai Yang Ini Aja Form Group Cuma Ya Apa Yang Sudah Terbaru Kita Pakai Yang Terbaru Ini Tepatnya Yang Ini Saja Di Create Saja Tepatnya Kita Oke Kita Hapus Nah Untuk Yang Label Sama Input Ini Kita Bisa Buat Juga Menggunakan File Collective Tadi Ya Nah Kita Disini Ada Label Label Itu Menggunakan Yang Seperti Ini Echo Form Label Email Dan Seterusnya Ya Nah Berarti Kita Bisa Gunakan Yang Ini Aja Deh Tepatnya Label Ini Ini Adalah Name 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 Nya Tadi Kita Akan Buat Itu Apa Ya Ini ID Itu Tadi Kita Buat ID Dn Dn Ini Untuk Caption Ya Seperti Seperti Kita Hapus Yang Ini Lalu Untuk Yang Input Kita Cek Untuk Yang Input Yang Ini Kita Menggunakan Text Kita Pake Yang Ini Saja Yang Sama Yang Parambetan Pertama Itu Adalah Name Jadi Karena Ndn Kita Gunakan Ndn Ini Untuk Valuenya Karena Tidak Ada Value Kita Setup Menjadi Null Parameter Ketiga Karena Tadi Menggunakan Ada Atribute Tambahan Untuk Kelas Jadi Kita Bisa Tambahkan Atribute Di Sini Kelas Tadi Ada Form Control Form Control Lalu Place Tidak Holder 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 Set Ndn Lalu Satu Lagi Kalau Misalkan Ditambahkan Require Kita Bisa Set Menjadi True Kita Hapus Hapus Seperti Ini Kita Coba Lihat Hasilnya Nah Ini Sudah Sama Ini Untuk Ndn Seperti Ini Baru Ndn Lalu Yang Kedua Kita Buat Untuk Yang Nama Nama Ini Pun Jadi Nama Value Nya Nama Jadi Nama Juga Dan Ini Place Order Nama Anda Kita Set Nama Anda Saja Ini Sudah Ya Kita Sudah Buat Tinggal Bagaimana Cara Membuat Sebuah Sebuah Button Submit Nah Ini Bisa Menggunakan Yang Ini Saja Kita Set Set Sebelum Ini Sebelum Form Close Submit Lalu Untuk Atribut Nya Tambahkan Juga Class PTN PTN Primary Seperti Ini Kita Lihat Dulu Hasil Nya Oke Ini Sudah Ada Ndn Sama Nama Sudah Bisa Disubmit Oke Langkah Selanjutnya Adalah Oke Nanti Pas kira Kita Submit Ini Terus Kosong Ini Belum Store Ini Masih Belum Jalan Jadi Kita Kita Harus Buat Storenya Dulu Ya Storenya Ini Tapi Tadi Sudah Diarahkan Ke store Sebenernya Karena Disini Mengarahkan Ke view Ya Nah Untuk Yang Store Kita Gunakan Lecture Create Request All Seperti Ini Nanti Kita Kita Return Redirect Ke Lecture Oh ya Redirect Relecture Ini Bisa Seperti Ini Atau Kalau Misalkan Mau Lebih Mudah Redirect Route Name Route Tadi Itu Adalah Index Seperti Ini Kita Kembalikan Ke awal Namanya Index Oke Nah Ini Sudah Karena Tadi Saya Sudah Bilang Karena Menggunakan Request All Maka Di Dalam Sini Di Dalam Modelnya Itu Kita Harus Definisikan Protective Untuk Yang Fillable Fillable Sama Dengan Ray Tadi Kita Bisa Setup Itu Adalah NIDN Lalu Nama Nah Kita Coba Dulu Kita Back Dulu Oke Ini Belum Ada Coba Tambah NIDN Yang Satu Ada Seperti Ini Desen Pertama Submit Root Undefined Index Not Defined Habisnya Bisa Root Ke Index Oh Iya Root Disini Kan Disini Ada S Jadi Bukan Index Tapi Lecture Index Index Lecture Index Kita Back Saja Harusnya Sudah Muncul Ya Tadi Karena Kesalahan Di Root Nya Jadi Pas Giliran Redirect Ini Sudah Muncul Ya Kalau Misalnya Kita Ulang Lagi Yang Triple Dua Saja Desen Kedua Submit Langsung Balik Lagi Sini Desen Yang Kedua Oh Ini Sudah Muncul Ya Kalau Misalkan Mau Menggunakan Disini Sudah Ada Ini Ya Untuk Yang Index Ini Sudah Ada Alert Success Session Status Nah Kita Bisa Menggunakan Session Untuk Alert Disini Ya Karena Tadi Sudah Dibuat Sayang Kalau Misalkan Tidak Kita Gunakan Kita Membuat Sebuah Session Use Session Nah Saat Store Disini Kalau Misalkan Sudah Berhasil Kita Akan Membuat Sebuah Session Flash Artinya Session Ini Hanya Berlaku Sekali Saja Ya Hanya Berlaku Sekali Status Lalu Pesannya Data Berhasil Ditambah Kan Kita Index Nya Tadi Alert Success Kita Coba Ya Tambah Itu Dua Oleh Triple Tiga Dosen Ketiga Submit Oke Data Berhasil Ditambahkan Ya Nah Ini Sudah Berjalan Session Nah Itu Bukan Satu Cara Ini Memang Salah Satu Cara Untuk Menginput Data Tadi Saya Review Sedikit Tadi Kita Menggunakan Fungsi Create Untuk Membuat Sebuah Data Jadi Setiap Kolom Yang Dari Formulir Itu Tidak Di Setup Satu Per Satu Di Dalam Create Ya Jadi Kita Langsung Request All Jadi Semuanya Kita Kirimkan Tapi Yang Dikiripkan Itu Hanya Yang Bisa Di Accept Itu Di Dalam Database Tergantung Dari V Labelnya Ya Walaupun Tadi Kita Mempunyai 5 5 input Tapi Kita Hanya Setup 2 Yang Bisa Di Input Tetap Yang Dibut Hanya 2 Sisa 3 Value Itu Tidak Akan Diabaikan Ya Nah Kita Gunakan Season Flash Untuk Menampilkan Tadi Statusnya Lalu Cara Pembuatannya Pembuatan Formnya Kita Gunakan Laravel Collective Nantinya Form ini Kita akan Buat Bukan Hanya Bisa Digunakan Untuk Input Saja Tapi Juga Bisa Digunakan Untuk Update Data Cukup Sekian Materi Untuk Insert Data Setelah Ini Kita Lanjut Ke Bagian Form Validasi Kita Lanjut Lagi Setelah Ini